Hasil cek saldo PKH dan BPNT tahap 1 tahun 2024 Untuk Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BSI, dan Bank BRI Hari ini tanggal 4 Februari 2024 PKH dan BPNT pos cair 3 bulan BLT El Nino atau BLT Pangan Rp600.000 cair mulai besok Simak informasi ini sampai selesai agar teman-teman semuanya Tidak gagal paham dan salah paham dalam menyerap informasi yang telah kami berikan Halo semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb Salam damai untuk Indonesia Berjumpa lagi dengan kabar Bansos Informasi seputar bantuan sosial dari pemerintah Dan di kesempatan hari ini kami akan memberikan informasi update terbaru Terkait pengecekan saldo KKS Merah Putih Untuk Bank Penyalur, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BRI, dan Bank BSI Serta informasi penting terkait penyaluran PKH dan BPNT yang cair melalui PT POS Indonesia Dan informasi terkait pencairan bantuan BLT El Nino atau BLT Pangan sebesar Rp600.000 Dan sekarang kita langsung saja simak informasi selengkapnya Alhamdulillah untuk bantuan PKH dan BPNT tahap 1 tahun 2024 sudah mulai tersalurkan Sejak awal bulan Februari tahun 2024 Dan penyalurannya pun belum rata ya untuk bantuan PKH maupun BPNT Jadi teman-teman semuanya Bagi yang belum cair untuk bantuan PKH dan BPNT nya tetap bersabar ya Karena bantuan ini akan disalurkan bertahap Jadi teman-teman tidak usah khawatir Karena bantuan PKH dan BPNT akan cair dan bertahap Hingga akhir bulan Februari tahun 2024 Dan pantuan kami terkait pencairan bantuan PKH tahap 1 dan BPNT Sejak hari Jumat kemarin tanggal 2 Februari 2024 Hingga kini tanggal 4 Februari tahun 2024 Masih sama belum ada pergerakan Terkhusus untuk bank penyalur bank BSI Di sini masih terpantau untuk BPNT sudah tersalurkan Tetapi untuk bantuan PKH hingga hari ini Belum ada pencairan untuk tahap 1 tahun 2024 Kemudian bank penyalur bank BNI untuk BPNT Baru sebagian yang cair untuk bank BNI Dan untuk PKH tahap 1 bank BNI belum tercairkan hingga hari ini Kemudian untuk bank penyalur bank mandiri Untuk bantuan BPNT belum tercairkan hingga saat ini ya Jadi belum ada penyaluran untuk BPNT Untuk bank mandiri tahap 1 ini Dan untuk PKH bank mandiri sudah tersalurkan Jadi teman-teman semuanya dihima untuk bersabar ya Bagi teman-teman yang belum cair bantuan PKH maupun BPNT nya Karena bantuan ini dicairkan bertahap Insya Allah mulai besok Senin tanggal 5 Februari 2024 Akan cair serentak untuk teman-teman semuanya Yang belum cair bantuan PKH atau BPNT nya Selain bantuan PKH dan BPNT Nanti teman-teman juga akan mendapatkan bantuan BLT LNINO Atau BLT Pangan sebesar Rp600.000 Yang dipastikan akan dicairkan di bulan Februari tahun 2024 Ini jadi teman-teman siap-siap Selain teman-teman mendapatkan PKH atau BPNT Teman-teman juga akan mendapatkan BLT Pangan sebesar Rp600.000 Yang dicairkan melalui kartu KKS Bagi teman-teman pemegang kartu KKS Kemudian yang cair melalui PT POS Indonesia Akan cair melalui PT POS Indonesia Rp600.000 Tergantung teman-teman penerima bantuan PKH BPNT lewat KKS Berarti cair lewat KKS Apabila teman-teman menerima bantuan PKH yang cair melalui PT POS Nanti akan dicairkan melalui PT POS Indonesia Kabar gembira bagi teman-teman para penerima bantuan PKH dan BPNT Yang cair melalui PT POS Indonesia Mulai besok selain insya Allah akan disalurkan Untuk surat undangan pengambilan bantuan PKH dan BPNT tahap 1 Jadi teman-teman siap-siap mendapatkan surat undangan Untuk pengambilan bantuan PKH dan BPNT Yang cair melalui PT POS Indonesia Jadi teman-teman jangan sampai hilang ya surat undangannya Apabila sudah mendapatkan surat undangan Untuk pengambilan bantuan PKH dan BPNT Jangan lupa membawa KTP dan kartu keluarga Untuk pengambilan bantuan PKH dan BPNT di kantor POS Dan surat undangan untuk pengambilan bantuan BLT pangan Sebesar Rp600.000 juga nanti akan dibagikan Kemungkinan akan dipisah surat undangannya ya Untuk bantuan PKH dan BPNT Dan untuk bantuan BLT pangan Rp600.000 Kemungkinan akan dua surat undangan yang akan diberikan Bagi para penerima bantuan PKH BPNT Yang cair melalui PT POS Indonesia Terima kasih Semoga informasi ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih